What's up basketball fans, balik lagi dengan Gorky Padilla Hari ini gue yang memberikan prediksi gue untuk IBL Awards tahun 2020 Tapi gue mau jujur dulu kepada kalian semua Jujur gue tuh gak terlalu banyak menonton IBL secara live season ini Karena kalian tau kan jadwalnya IBL itu biasanya siang, sore, dan agak malam dikit Nah itu biasanya tuh jam-jam gue lagi melakukan liputan untuk membuat game highlights Nah sehingga biasanya gue untuk stay up to date itu gue hanya melihat box score aja Dan juga melihat siapa yang main yang bagus dan siapa yang menang Nah kalau gamenya seru tuh gue biasanya baru tuh menonton highlights pertandingannya Dan ini malemnya Jadi nanti gue minta tolong kepada kalian semua Kalau kalian punya informasi lebih tentang hal-hal yang gue akan bahas Please, please, please tulis di comment section di bawah Agar gue juga bisa mendapatkan informasi lebih tentang IBL season tahun 2020 Dan gue minta tolong satu lagi nih guys Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Dan juga tekan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat gue mengupload video terbaru Dan ini merupakan video pertama hari ini Gue nanti akan bikin satu video lagi untuk time out Membahas game kelima antara Miami Heat melawan Boston Celtics Gue masih melakukan research untuk itu Jadi itu mungkin agak malem nanti gue akan buatnya So, kita langsung aja ke video IBL Awards tahun 2020 ini Kemarin itu sebenernya IBL sudah mengeluarkan nominasi rookie of the year Paling pertama Jadi gue udah sempet bahas di beberapa episode time out yang lalu Nominasinya adalah Anthony Erga dari Satya Wacana Salatiga Banyak orang bilang katanya mukanya mirip banget sama gue Lalu juga ada Tivan dari Bima Prekasa Jogja Dan juga ada Rivaldo Tandra dari SM Pertamina Nah, ini 3 pemain muda yang sangat berbakat sekali Dan menurut gue langsung bisa membuat impact untuk timnya masing-masing Anthony Erga membuat impact dengan shooting dan juga 3 point shotnya untuk Satya Wacana Salatiga Sedangkan Tivan mengatur tempo, playmaking skillsnya dan juga passing-passingnya bagus banget untuk Bima Prekasa Jogja Dan juga yang terakhir ada Rivaldo Tandra menurut gue pemain yang paling versatile Di antara rookie-rukey ini dimana bisa defense, bisa offense Dan juga ada complete package menurut gue untuk Satya Wacana Pertamina 3 pemain ini menurut gue masa depannya cerah sekali di IBL Tapi gue agak condong ke Rivaldo Tandra Nah, kenapa gue agak memilih Rivaldo untuk memenangkan awards ini? Karena menurut gue Rivaldo itu datang dengan ekspektasi yang cukup tinggi Kita tahu dia sukses di Liga Mahasiswa bersama UPH Dan juga sudah membawa tim nasional 3x3 Indonesia Untuk memenangkan medali perak kemarin di SEA Games Filipina Jadi orang expect Rivaldo itu untuk bisa langsung kontribusi untuk SM Walaupun memang dia slow start Seingat gue di season ini dimana Kayak coach Milus itu masih mencari-cari kira-kira cocoknya itu Rivaldo mainnya di posisi apa Gimana cara memanfaatkan dia agar bisa bermain bagus di lapangan Tapi seingat gue juga dia terakhir-terakhir itu sebelum masa pandemi itu Dia grafiknya lagi menanjak Apalagi di seri Surabaya kalau gue nggak salah Seingat gue disitu tuh dia ada satu game yang dia mencetak double digit point Gue agak susah ingatnya game yang mana karena box scorenya udah nggak ada juga Karena dia IBL So gue pake feeling aja biasanya Jadi menurut gue itu kenapa Rivaldo Tandra menurut gue pantas untuk memenangkan rookie of the year Karena dia bisa memenuhi ekspektasi orang dan juga bisa berkontribusi langsung untuk tim yang besar Seperti Satremuda Pertamina dimana banyak juga loh saingannya dia untuk posisi dia Tapi dia bisa akhirnya mendapatkan kepercayaan dari coach Milus Dan juga memberikan kontribusi yang nyata untuk Satremuda Pertamina Dan itulah pilihan gue untuk rookie of the year Sekarang kita pindah ke defensive player of the year Ini agak susah menilainya jujur Karena biasanya kalau di NBA itu Kita ngeliat statistik dari defensive rating player tersebut dan juga timnya Biasanya kita tau nih tim mana yang defensenya paling bagus Ini gue agak susah nyari statistiknya Tapi nanti gue minta tolong kalian aja untuk komentar apakah kira-kira pilihan gue bener atau tidak Jadi nominasinya ada Galang Gunawan dari Luf Surabaya Lalu ada juga Indra Muhammad dari Pacific Sesa Surabaya Dan ada Cio Manuputi dari Satia Wacana Salatiga Cio mungkin adalah the best defensive guard in the IBL Mungkin salah satunya menurut gue Karena dia defensenya memang bagus dan juga stealsnya not bad Kalau gak salah 1,3 steals per game Dan dia memang take pride banget untuk defensenya dia Itu kenapa dia bisa masuk ke nominasi ini And then ada Galang Gunawan juga Kita tau Galang Gunawan sudah dikenal sama banyak orang sebagai Raja Rebound Dan itu kenapa menurut gue Luf memang pengen mengambil dia dari awal Untuk membantu reboundnya Reboundnya harus ingat gue Season ini masih oke sekitar 6 rebound per game Lalu juga dia bisa mengalternate shoot-an orang Dia lumayan tinggi dan juga lumayan kuat Dia juga bisa menjaga pemain asing lawan juga Tapi gue gak tau kenapa gue pengen memilihnya yang memenangkan awards ini adalah Indra Muhammad Indra Muhammad ini stealsnya kayaknya paling tinggi di antara 3 pemain ini Yaitu 1,6 steals per game Dan dia tuh gue suka banget size-nya dia Dan juga dia sangat atletis sekali Dan dia bisa menjaga multiple position Dia sangat versatile sekali juga Dan juga kalau kalian butuh dia untuk menjaga pemain asing Dia juga pasti bisa melakukan hal tersebut Jadi menurut gue dia bisa menjaga multiple position Dan juga stealsnya 1,6 steals per game Menurut gue itu yang bisa membuat Indra Muhammad Menangkan Defensive Player of the Year So next kita pindah ke Most Improved Player Ini agak unik gue pengen bahas juga Pas gue liat nominasinya Ini kan ada Divta Pratama dari Prawira Bandung Ada Respati Ragel dari Pelintajaya Dan juga ada Sandi Ibrahim dari Satremuda Pertamina Kalau gue pertama kali liat nominasinya itu gue agak kaget Karena biasanya nih Most Improved Player itu adalah untuk pemain-pemain muda biasanya ya Karena kan kita pengen tau nih Bagaimana improvement mereka misalnya dari tahun ke 2 ke tahun ke 3 Biasanya seperti itu Tapi ini ada Ragel, ada Divta Menurut gue ini agak salah nominasinya Gue tadinya expect tuh ada Yeriko Tuasela Dari Pacific Sesa Surabaya Gue tau dia kayaknya double digit average pointnya Jadi pasti lonjakannya juga tinggi banget menurut gue Dari season lalu ke season ini Dan gue suka banget sama Yeriko Cara dia bermain tuh energetic banget Dan dia tuh gak pernah takut di lapangan Gue rasa juga dia tuh cocok banget dengan coachnya Pacific Sesa Surabaya Yaitu David Singleton Itu kenapa permainannya dia season ini menurut gue Bisa keliatan banget Dan anak ini kerja keras Gue tau dia selalu latihan Dan dia selalu pengen mencoba untuk melakukan hal-hal yang amazing on the court So gue sangat menyayangkan sekali Yeriko tidak bisa masuk ke awards ini Karena menurut gue Kalau ada Yeriko di most improved player Bisa aja Yeriko yang menjadi pemenangnya untuk awards ini Oke itu kalau dari gue concernnya Ada satu lagi sebenarnya namanya juga sebenarnya pantas untuk masuk ke sini Menurut gue adalah Govinda Saputra Walaupun Govinda ada di 6 men of the year Tapi menurut gue Govinda itu lebih cocok untuk masuk di most improved player juga Karena menurut gue dia season lalu orang gak terlalu tau dia siapa Tapi season ini dia udah put his imprint Udah memperlihatkan kontribusinya juga untuk kulitajaya Dan menurut gue dia juga cocok banget untuk most improved player So sekarang kita ngomongin yang ada di sini aja yang ada di nominasinya Ada Diftah yang rata-ratanya memang melonjak dari 5,9 PPG ke 8 PPG Ragel juga lumayan dari 3,1 PPG dia ke 8,2 Jadi hampir triple point per gamenya Nambahnya lalu asisnya pun naik dari 0,5 ke 2,5 Kalau memang secara statistik yang harus memenangkan most improved player ini Adalah Ragel menurut gue Karena dia memang sangat complete improvementnya Karena mungkin mendapatkan banyak kesempatan untuk bermain juga tahun ini Dari coach Oki tampilnya itu Jadi itu kenapa Ragel statistiknya bisa naik Dan kita tau lah kelasnya Ragel lah Ragel tuh memang kelasnya di tim nasional Indonesia Jadi kita gak kaget lah kalau memang Ragel itu bisa memberikan statistik seperti ini Ataupun menurut gue harusnya bisa lebih sih nantinya Untuk pelita jaya basketball Nah ada satu nama lagi Ini yang gue bilang ya Kalau menurut gue kriteria yang harusnya memenangkan adalah pemain muda Jadi gue memilih Sandi Ibrahim untuk memenangkan most improved player season ini di IBL Sandi bersama Satri Muda Pertamina menurut gue Wah membuka banyak mata orang tentang Sandi Dan dia juga seperti Rivaldo sudah membawa tim nasional 3x3 juga kemarin Ini memenangkan medali perak di Filipina Dia juga clutch banget menurut gue Sandi juga versatile bisa defense bisa offense Dia naik juga dari 3,6 poin per game ke 8,6 poin per game Jadi menurut gue Sandi memenuhi kriteria gue untuk sebagai pemain muda Ini gue gak tau tahun keberapa mungkin tahun ketiganya Atau ke tahun keempatnya Sandi bersama Satri Muda Pertamina Coach Milos juga kayaknya suka banget dengan permainan dia Bagaimana akurasi 3 poinnya juga cukup tinggi Di Surabaya seinget gue dia juga beberapa kali memasukkan 4 point play So gue akan memilih Sandi Ibrahim untuk memenangkan most improved player Kalau kalian punya pilihan yang berbeda Please tulis di comment section di bawah Gue masih mengharapkan Sandi kedepannya Bisa masuk ke tim nasional senior Indonesia sebagai seorang shooter Amin Sekarang kita pindah ke 6 men of the year Dimana ada Arki Wisnu, Govinda Saputra dan juga Avan Saputra Arki agak aneh jujur dengan nama Arki ada di 6 men of the year Karena kita tau biasanya kita asosiasikan Arki itu sebagai salah satu pemain terbaik di Indonesia Dan juga biasanya sebagai MVP Tapi Arki kita tau dia udah bermain untuk Indonesia Patriots sekarang ini Jadi role-nya perannya sedikit berbeda Yang diminta oleh Coach Raikoto Roman Dengan yang biasa dia mainkan di Satri Muda Pertamina sebagai captain So hari ini Hari ini Season ini Arki not bad Sebenernya 7 poin per game dan juga 4,6 rebound per game Dan Govinda menurut gue juga menurut Salah satu pemain yang sangat penting sekali untuk pelita jaya season ini Dia 3 poinnya juga sebagai pemain yang tinggi badannya 3 poinnya juga cukup bagus Dia memiliki rata-rata 19 menit per game dan juga 6,7 poin per game Lalu ada Avan Saputra nih Ini juga salah satu pemain ex-team nas Yang bisa membawa perannya ke Satri Muda Pertamina Dia oke juga Tahun ini menurut gue salah satu pemain muda yang bagus juga Dan sangat memiliki potensial tinggi Dia memiliki 7,2 poin per game rata-ratanya season ini Dalam 22 menit I wish gue bisa lihat 3 poin made Dan juga persentagenya si Avan Saputra Gue penasaran banget dia berapa kali masukin 3 poin Dan juga persentasi 3 poinnya Karena menurut gue itu bisa menjadi salah satu faktor Untuk memenangkan awards ini Dan jelas kayaknya yang akan Apa ya Yang akan memenangkan adalah Mungkin yang paling favorit adalah si Govinda dan juga Archi ini Mungkin itu adalah favoritnya untuk memenangkan awards ini Tapi kalau gue Kalau gue, gue pilihnya underdog Underdog mentality Gue akan memilih Avan Saputra Untuk memenangkan 6 men of the year Gue suka dengan apa yang dibawa Avan dari benchnya Satriam Uda Pertamina Dia defensenya bagus Energinya juga bagus Dan dia udah punya pengalaman bermain bersama tim Nas Jadi dia udah lumayan percaya diri juga So I'm going with him Untuk memenangkan awards ini Walaupun gue ada satu pertanyaan Arief Hidayat Katanya Arief Hidayat itu juga benchnya dari Prawira Bandung Kalau memang Arief ini bermain dari bench Mungkin lebih cocok Govinda dipindahkan ke Most Improved Player Lalu Arief yang masuk ke Apa nih Six men of the year Gue hampir lupa Gue hampir lupa Iya kalau menurut gue sih Itu kayaknya lebih cocok kalau memang Arief datangnya dari benchnya Prawira Bandung So kalau kalian punya komen tentang itu Please komen di bawah ya guys Nah Sekarang kita pindah ke coach of the year Nominasinya ada tiga Ada coach Oki Tampela Hitu Coach Milo Spejic Dan juga ada coach Inal Dari NSA Jakarta Gue gak akan terlalu detail Untuk ngomongin tentang rekornya para pelatih ini Karena menurut gue Kalau coach Inal Tidak mendapatkan awards ini Menurut gue ini adalah sebuah perampokan Tapi no disrespect Untuk coach Oki Yang menurut gue juga Menjalankan tugasnya sebagai pelatih Untuk Pulita Jaya Luar biasa sekali Dan juga coach Milo Yang menurut gue Di tahun pertamanya di IBL Sudah bisa memperlihatkan Bagaimana touchnya dia Untuk defensenya Saat remaja pertama Menurut gue tuh udah luar biasa sekali Tapi coach Inal Menurut gue Gak ada yang nyangka Gue sendiri gak nyangka Kalau lu liat dari Coach Inal juga nih Tahun pertamanya Dia memegang NSA Jakarta Dia kemarin tuh Dipegang sama coach Wahyu Coach Cacing Jadi Awal itu gue liat Kalau kita liat dari kombinasi Pemainnya NSA itu Kayaknya Pendek-pendek Itu agak susah Untuk sukses Tapi dia bisa menemukan Formula Yang pas Walaupun dia memang Ada sedikit menjalankan Offense-nya dari coach Gidris Debenas Kita tahu Dia belajar banyak banget Dari coach Gibi Season lalu Jadi dia ada run The same offense Mungkin juga same defense Kayak coach Gibi But it worked It worked 10 kali menang Dan hanya 4 kali kalah Dan mereka kalau gak ada Indonesia Patriots Mereka lah yang nomor 1 Mereka akan jadi seedit number 1 Di IBL Playoff nantinya So menurut gue Dengan hasil itu aja Sudah sangat obvious Bahwa coach Inal Harus bisa memenangkan Coach of the year So itu menurut gue luar biasa lah Di tahun pertamanya Bersama NSA Jakarta Sekarang kita pindah ke Foreign Player of the Year Ataupun Foreign Player MVP Sekarang ini dimana Ada Mike Lover Dari NSA Jakarta Ada Dior Loworn Dan juga ada Seven Goodman Kita ngomongin dari Seven Goodman dulu Seven Goodman Mantan Final MVP Musim lalu He's averaging 22,9 point per game Season ini Untuk Luf Surabaya Kita tahu Ekspektasi kita juga Lumayan tinggi Ini banyak sekali Fansnya kita tahu Seven Goodman Is a high flyer Dia juga reboundnya Lumayan 12,9 rebound per game Tapi gue gak akan Memilih dia Karena Gue sempat menonton dia Secara live Di Bandung Waktu itu Pulangnya Satria muda Pertamina Man Banyak sekali Questionable playnya Menurut gue Saat itu Dimana dia membuat Akhirnya timnya kalah Jadi Seven Goodman Menurut gue Ada beberapa hal Yang membuat dia Tidak akan memenangkan MVP tahun ini Sedangkan kita pindah Ke Mike Glover Mike Glover Gue yakin Banyak sekali Yang menjagokan Untuk memenangkan Awards ini Apalagi Impactnya dia Untuk Untuk NSA Jakarta Bisa membawa mereka Sebagai Team nomor 1 Di IBL Dia itu juga Pernah mencetak 42 poin Seinget gue Waktu itu Lawan BPJ Kalau gak salah Lalu 39 poin Lawan Timnas NSA Tadi gue mau bahas juga Kosinal berhasil Membawa NSA menang Atas Tim Nasional Indonesia Jadi itu juga hal yang luar biasa Nah Mike Glover ini Orangnya sangat Entertaining sekali Dia suka teriak-teriak Dan juga suka trash talk Suka ngomong sama semua orang Di lapangan So He is a very Apa ya Likeable guy Menurut gue Very likeable guy Orang banyak banget Suka sama dia Dengan attitude dia juga So Mike Glover ini Luar biasa juga Dia 23,3 PPG nya Dan 10,6 Rebound per game That's A great stat Menurut gue Untuk seorang pemain asing Tapi Karena Ini yang menurut gue Yang gak akan buat Mike Glover menangin MVP sebagai Foreign Player of the Year Karena timnya pendek-pendek Di NSA Jakarta Dia pemain yang paling besar Gue jujur Expect dia Untuk rebound lebih Dia gak ada di top 5 Rebounding Antara pemain asing Jadi kalian bisa lihat sendiri Itu statsnya Bener-bener Sangat Menurut gue Ya gak sangat jelek Tapi Di bawah Ekspektasi lah 10,6 Rebound per game Gue expect Kalau dia bermain di NSA Jakarta itu At least dia bisa 13-15 Rebound per game Karena gak ada yang rebound Cuma dia doang yang rebound Setahu gue ya Jadi sangat disayangkan sekali Dia gak masuk ke top 5 Dan itu menurut gue Yang akan Cost him the award Jadi Pilihan gue adalah Ke Dior Lowhorn Dior Lowhorn adalah Masih pemain yang mungkin Menurut gue Paling dominan Masih di IBL Kalau dia masih Mainnya sangat niat ya Karena dia Memang Experience itu juga Dari PBA Dari ABL Luar biasa sekali Number one In scoring Dengan 28,3 Poin per game Number one In rebounding Dengan 13,5 Rebound per game And Gue bilang Dia masih lah Pemain yang paling dominan Dan dia juga Membawa PJ Mengalahkan tim nasional Di regular season So For me The best player The best foreign player Saat ini Masih lah Dior Lowhorn Di IBL So I'm going with him To win that award Sekarang kita pindah ke MVP lokal Dan ini mungkin adalah Awards yang paling bergensi Untuk pemain lokal Nominisnya ada Widi Daniel Wenas Abraham Damer Gerahita Dan juga Andakara Prastawa It's a hard choice Karena semuanya Memiliki season yang bagus Dan juga Sangat penting Kepada timnya Masing-masing Kita ngomongin Daniel dulu lah ya Ini Daniel ini mungkin Season Pembuktian lagi Untuk dia Karena dia mungkin adalah GM and player Untuk Luruf Surabaya Dimana Dia diminta juga Atau Coach Bedu Untuk sebagai leadernya Dan dia mendapatkan Kebebasan dalam offense Dia mau nembak kapanpun Juga gak apa-apa Sehingga ini menambahkan Kepercayaan dirinya Untuk Daniel Menurut gue Dimana Daniel Memiliki rata-rata Kalau gak salah 11,4 point per game Dan juga 4,5 rebound season ini So Not a bad season Menurut gue Itu season yang cukup sukses Untuk seorang Daniel Wenas Sekarang kita pindah ke Widi Widi salah satu point guard Terbaik yang dimiliki Indonesia Menurut gue saat ini Dimana dia pasti akan menjadi Future point guard Di tim nasional Indonesia Dia tidak mudah Posisinya Menurut gue Dia memiliki partner Ataupun teman Yaitu Deshaun Wiggins Yang sangat Deshaun Wiggins itu Sangat Ball dominant banget Dia perlu bolanya Dia juga seorang shooter Jadi Widi harus bisa adapt Menurut gue Ke permainannya Deshaun Wiggins Apalagi Widi kita tahu Adalah seorang point guard Playmaker So Menurut gue Widi tahun ini Menjalankan tugasnya Dengan baik sekali Dengan bisa menyesuaikan Dirinya Di offense-nya NSH Dia memiliki rata-rata Sekitar 9,3 point per game Dan juga 4,1 assist per game So that's A great season Menurut gue Untuk Widi Seasonnya Dan dia pantas sekali Untuk masuk ke MVP award Lalu ada 2 pemain Indonesia Patriots Yang pertama jelas Ini mungkin adalah 2 pemain terbaik Actually 2 pemain terbaik Di Indonesia saat ini Yaitu ada Andakara Pras Tawa Ini memiliki rata-rata 9,6 point per game Dan juga 4,8 rebound per game Ini Untuk rata-rata Reboundnya lumayan tinggi Kalau 4,8 Kalau ini bener statistik Karena Kita tahu Pras tingginya gak tinggi-tinggi banget Dan ini ada pemain asing loh Di lapangan Yang untuk bisa dapetin rebound Dan dia masih rata-rata punya 4,8 rebound per game Itu luar biasa banget Gue amaze banget main Pas liat statsnya Dan juga Persentase 3 pointnya Juga cukup tinggi Yaitu 41% Untuk Andakara Pras Tawa Sedangkan Abraham Mungkin adalah top scorer Di antara pemain lokal Gue gak tahu punya statistiknya Tapi Dia 13,6 point per game Dan kita tahu Dia adalah Number one option Selain Brendan Jowaro Dan kalau ada Leicester Menurut gue Kalau ada antara pemain lokal Dia adalah number one optionnya Di offense Tim Indonesia Patriots Dan dia Bekerja keras Dua season terakhir ini Gue tahu banget Bagaimana dia juga Mendapatkan ilmu banyak Dari coach Jidris Zibanas Dan juga tahun ini Dari coach Raiko Terlihat sekali Dengan cara dia bermain Di V by Asia Cup Luar biasa sekali Jadi Abraham menurut gue Sudah membuktikan Sekali lagi Bahwa dia He's still the number one player In Indonesia right now So So The MVP Has to go to Abraham Damar Grahita Untuk MVP Lokal So itu untuk pilihan gue Untuk IBL Awards Tahun 2020 Gue pengen denger juga Prediksi kalian Dan kalau kalian punya Pendapat tentang pilihan-pilihan gue Kalian juga bisa tulisnya Di comment section di bawah So itu aja Videonya Thank you so much guys Gue tunggu Komentar kalian Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys later tonight Peace Peace